Intro Halo ketemu lagi dengan saya Sekarang kita akan belajar tentang cermin Ada yang tau macam-macam cermin? Cermin datar, cermin cekung, dan cermin jemung Cermin datar, seperti apa ya? Ada yang suka ngaca enggak? Ya, itu termasuk cermin datar Cermin yang buat kita ngaca adalah Contohnya cermin datar Cermin datar menghasilkan bayangan maya Tegak, dan sama dengan bendanya Kalau cermin cekung Cermin cekung seperti mangkok Bentuknya seperti mangkok Cekungan Bagaimana nih kalau cermin terkena cahaya? Kita gambar matahari Matahari melambangkan sinar atau cahaya Nah, cahaya dari matahari atau sinar Apabila mengenai cermin cekung Cahayanya akan dikumpulkan di dalam cekungan Bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung Akan bersifat nyata dan terbalik Contoh cermin cekung Ya, pernah lihat sendok? Ya, di bagian dalam sendok Adalah contoh dari Cermin cekung Selanjutnya cermin cembung Cermin cembung Dibuatlah Cermin cembung Bentuknya seperti cembungan Ya, seperti mangkok yang sedang terbalik Bagaimana ini ya Kalau misalnya cermin cembung dikenai cahaya Kita gambar matahari Kemudian sinarnya mengenai cermin cembung Ketika cermin cembung terkena sinar atau cahaya Maka cermin akan menyebarkan cahaya sampai kemana-mana nih Ya, sini Sini Jadi cermin cembung itu menyebarkan cahaya atau sinar Cermin cembung menghasilkan bayangan semu atau maya Tegak dan diperkecil Contoh yang menggunakan cermin cembung adalah Ada yang tahu? Kaca sepian sepeda motor Ya, kaca sepian mobil Demikian tentang cermin cembung Selamat belajar